Intro Pemirsa kita walau informasi yang pertama Setio Wahono dan Nurul Azizah secara resmi mendaftarkan diri ke KPU Bojonegoro sebagai bakal calon bupati dan wakil bupati Rabu Siang Wahono Nurul datang bersama ratusan pendukung serta perwakilan 14 partai politik pengusungnya Setio Wahono dan Nurul Azizah secara resmi mendaftarkan diri sebagai bakal calon bupati dan wakil bupati Bojonegoro di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro Rabu Siang Setio Wahono berangkat dari kediamannya yang berada di Dolo Gede, Kecamatan Tambak Rejo kemudian bertolak menuju jetak bersama Nurul Azizah menggunakan mobil Setibanya di kawasan kantor KPU setempat, Setio Wahono Nurul Azizah disambut ribuan pendukung dan relawan serta perwakilan 14 partai politik yang mengusungnya Selanjutnya, Bapak Aslon tersebut diarak masa hingga masuk ke dalam kantor KPU Bojonegoro Bakal calon bupati Bojonegoro Setio Wahono mengatakan 14 parpol yang mengusungnya tersebut masing-masing adalah Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, PAN, P3, PKS, Hanura Selain itu juga didukung Partai Bulan Bintang, Partai Nasdem, PSI, Partai Gelora, Partai Buruh, dan Partai Umat serta terakhir dukungan dari PKB yang sebelumnya digadang-gadang akan menjadi lawannya Wahono mengungkapkan visi-misinya maju dalam Pilkada Bojonegoro 2024 adalah untuk menjadikan Bojonegoro lebih baik dan lebih maju lagi terutama di sektor pendidikan, kesehatan, fokus mengentaskan kemiskinan, bantuan terintegrasi bagi petani, dan membuka lapangan pekerjaan Sampai hari ini kami didukung oleh 14 Pantai Bulan Bintang Apakah kemungkinan ada Partai Tambahan? Nah semuanya kan sebaik mungkin, kita waktu pendaftaran sampai tanggal 27 sampai besok Untuk PDI sendiri sudah ikut juga Pak? Bagaimana kabar? Kalau baru PDI sana Pak? Yang baru bergabung Pantai Kebangkitan Bangsa Untuk hasil verifikasi pendaftaran gimana Pak? Isi-misi kami adalah membuat Bojonegoro lebih baik Artinya kita bicara tentang kemakmuran dan kebanggaan Bismillah Bismillah, kita akan menjadikan Bojonegoro lebih baik Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum Bojonegoro Robi Adi Perwira mengatakan Hingga hari kedua ini, baru pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Setia Wahono Nurul Azizah Yang mendaftar di KPU setempat Robi menambahkan, berdasarkan hasil verifikasi dokumen yang sudah dilakukan Ada beberapa dokumen yang perlu diperbaiki KPU Bojonegoro sendiri sudah berkoordinasi bersama LO Bapak Selon Wahono Nurul Untuk segera melakukan perbaikan kekurangan tersebut Jadi perlu kami beritahukan Hari ini ada salah satu bakal pasangan calon Yang datang ke kami untuk membuat pendaftaran Dan setelah kami terima dan kami proses terkait dengan kelekatan dokumen Jadi begini, dalam regulasi kami itu ada syarat calon dan ada syarat pencalonan Kalau salah pencalonan itu berkenaan dengan beberapa dokumen yang berkait dengan platform pengusul Kemudian kalau salah calon itu terkait dengan diri pribadi pasangan calon Nah, setelah kami proses itu ada beberapa dokumen yang tidak sesuai dengan apa yang kami inginkan Untuk tidak sesuai dengan regulasi Ada beberapa yang perlu diperbaiki Jadi ada beberapa perkas yang tidak sesuai template Kemudian ada beberapa perkas yang tidak cukup bermatrai Artinya ada yang bermatrai, ada yang tidak bermatrai Kemudian ada beberapa dokumen digital yang tidak kurang jelas dibaca oleh CILON Nah, karena tadi kita sudah koordinasi dengan ilmu Bapak Selang, mereka minta waktu untuk memperbaiki dokumen-dokumen Jadi begini Edo Jodi Aldian, JTV Bojonegoro